Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di video bagian kedua tentang apa sebenarnya terjadi ketika di suatu sekolah, di suatu tempat terjadi kesurupan masal pada dasarnya setan dan jin itu ada di sekitar manusia tetapi kesurupan masal itu sebenarnya menurut pribadi saya tidak ada karena kenapa seperti terjadi kesurupan masal di bawah sadar pemikiran anak-anak itu di bawah sadar otak anak-anak itu ada terasa jenuh jenuh kemudian mereka ingin diperhatikan di bawah sadar mereka mereka butuh perhatian khusus makanya ketika terjadi kesurupan masal itu biasanya menjerit ketika menjerit kemudian disusul dengan jeritan lain di tempat di sekolah itu juga di kelas yang lain atau di daerah di sebelahnya atau bagaimana dan itu selalu terjadi begitu itu ciri-ciri kesurupan masal yang menurut orang kesurupan masal sebenarnya kalau menurut saya bukan kesurupan masal tetapi seperti stress karena pola pikir mereka ini kan dari apalagi ini biasanya biasanya terjadi pada jam-jam yang matahari sudah terik di antara jam katakanlah jam 9 itu matahari kan sudah ini biasanya terjadi di situ jadi stress pada diri anak itu itu kan tidak diketahui oleh orang tua maupun guru jadi bagaimana solusinya solusinya adalah pertama stop pembelajaran pada hari itu stop pembelajaran pada hari itu bawa anak relax dengan cara bermain dengan cara bermain apa brain gym dan sebagainya bawa anak-anak itu tertawa riang pada hari itu kemudian kalau ini ini apa ya yang tidak terjadi yang tidak terkena ini ya katakanlah kesurupan kata mereka yang tidak stressnya ya kalau yang stress tangani seperti di video saya yang pertama cara menanganinya nah ini kemudian setelah diajak relax nah bagaimana hari berikutnya hari berikutnya kalau tidak diliburkan maka masuk sekolah seperti biasa jangan dibebani dengan tugas dulu jangan dibebani dengan tugas ajak dulu relax bermain masuk jam 7 ya olahraga seperti biasa pulangkan cepat jam 10 berikutnya hari kedua juga begitu sampai 3 hari ya hari ketiga naikkan dia sampai jam 11 hari keempat naikkan dia sampai tinggi lagi besoknya balikkan lagi ke jam 10 itu sampai satu minggu ajak mereka apa namanya menyesuaikan diri dengan pembelajaran berikutnya jadi jangan dibebani terus dengan tugas rumah karena setiap orang itu kan mempunyai kemampuannya terbatas guru enak lah ngasih tugas ini bayangkan bapak ibu kalau di satu hari itu ada 5 guru masuk dan 5-5 nya memberi tugas bapak ibu sudah membunuh anak jadi biarkan mereka belajar sesuai dengan kemampuannya walaupun mereka sudah SMA ya walaupun mereka sudah SMA karena setiap anak itu kadang-kadang memiliki masalah yang berbeda di rumah ada orang tuanya gak pulang-pulang ada orang tuanya berkelahi ada orang tuanya macam lah jadi guru pun harus memahami itu jangan suruh sendiri mentang-mentang ibu guru bapak guru ngasih tugas suka hati bapak dan ibu guru juga kalau dikasih beban oleh pemerintah pasti marah nah itulah yang terjadi pada anak-anak SMA ketika mereka diberikan beban akhirnya terjadilah kesurupan masal padahal bukan kesurupan masal tapi stres masal stres masal nah kemudian apalagi langkah berikutnya ya tidak salah sekolah menyiapkan sajian buah-buahan susu sesekali walaupun di sekolah itu tidak ada program ambillah dari dana bos atau apa untuk menyiapkan makan minum sederhana di dalam satu minggu satu kali jangan mikirkan ini belajar saja stres bu stres ya nah setelah mereka nanti normal seperti biasa baru sekolah lagi seperti biasa pulangnya dan itu juga perhatikan bila tanamkan kepada ibu guru yang masuk jangan memberi PR terlalu banyak gak usah banyak-banyak PR satu soal saja sudah yang penting anak terbiasa mengerjakan soal terbiasa memiliki tanggung jawab itu saja jangan banyak-banyak ya oke ibu ini mudah-mudahan bermanfaat bertemu lagi di video berikutnya tentang bagaimana cara mengatasi kesurupan masal menurut saya oke semoga bermanfaat ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh